Halo semuanya, aku Nabila. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku akan kembali ngebahas tentang haji. Jadi, sekitar bulan Maret 2022, aku sempat upload video tentang bagaimana cara pendaftaran haji di Indonesia. Nah, video itu tuh rame banget. Jadi, banyak banget yang pengen tau informasi tentang haji, tentang pendaftaran haji, tentang estimasi keberangkatan haji, dan informasi-informasi lainnya. Nah, di video kali ini aku mau jawab beberapa pertanyaan mengenai hal tersebut. Sebelum aku lanjut ke hal-hal tersebut, aku mau bahas sedikit tentang hal yang terjadi yang membuat aku cukup shock mengenai keberangkatan haji itu. Jadi, antara bulan Februari atau Maret, itu aku dan suamiku daftar haji. Nah, setelah aku daftar haji, aku dapet estimasi keberangkatan itu tahun 2046 atau sekitar 24 tahun setelah aku mendaftar. Aku mikir-mikir, oh oke lah itu, umur aku sekitar 50-an, masih oke untuk berangkat haji. Nah, kemudian beberapa bulan setelahnya, sekitar bulan Juni, itu aku cek lagi jadwal keberangkatan aku. Estimasi keberangkatan aku ternyata mundur parah banget. Setelah aku cek, estimasi keberangkatan aku itu jadi 2075 atau 53 tahun lagi. Itu berarti naik 29 tahun dari estimasi sebelumnya. Sumpah deh, aku kaget banget. Kalau misalnya di tahun 2075, itu tuh umur aku udah sekitar 80 tahunan. Aku udah tua banget. Aku bahkan nggak tahu kalau umur segitu masih bisa hidup apa nggak. Dan kalaupun masih bisa hidup, apa bisa. Tetep naik haji di umur segitu, apa masih punya tenaga. Makanya aku lumayan shock dan kaget gitu. Nah, abis itu aku cari tahu dulu nih, kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu. Ternyata setelah aku cari tahu dan aku tanya-tanya ke Kementerian Agama, kemunduran jadwal keberangkatan haji itu dikarenakan kuota keberangkatan haji di tahun 2022 ini mengalami penurunan. Bentar ya, aku lihat contekan dulu. Aku takut salah menjelaskan. Jadi, estimasi keberangkatan haji itu cara berhitungnya adalah jumlah semua waiting list atau yang udah daftar dibagi dengan jumlah kuota haji di tahun yang berjalan. Nah, sebelumnya kita masih pakai patokan MOU haji tahun 2020. Itu jumlahnya sekitar Rp210.000 kuota di tahun itu. Lalu, di bulan Mei tahun 2022 itu ada perubahan kuota haji. Yang tadinya Rp210.000 itu turun menjadi hanya 46% dari kuota normalnya. Atau jadi hanya sekitar Rp100.051 orang. Nah, itu membuat semua estimasi orang-orang yang udah waiting list itu jadi mundur. Dan mundurnya tuh parah banget. Bahkan, ada beberapa provinsi yang masa tunggunya tuh jadi lebih dari 90 tahun. Gila nggak sih? Kalau misalnya masa tunggunya selama itu, berarti daftar haji dari bayi aja apa? Ya, nggak mungkin kan? Karena nggak bisa kan dari bayi dari daftar haji. Oke, oke. Jadi, kalau menurut Departemen Agama atau Kementerian Agama, itu bukan estimasi yang pasti. Karena di tahun-tahun ke depannya, kita belum tahu nih kuota haji itu berapa. Mereka sih pengennya kuota haji ini kembali normal atau bisa ditingkatkan. Biar estimasi keberangkatan haji orang-orang semuanya nggak semakin mundur. Bisa kembali ke jadwal semula. Atau dalam kasusku itu jadi 24 tahun lagi. Gitu ceritanya. Ya, kita berdoa aja ya. Semoga kuota keberangkatan haji ini bisa kembali normal sehingga kita masih bisa daftar haji sesuai dengan harapan kita. Nah, terus aku juga dapet beberapa pertanyaan. Kalau misalnya yang umurnya udah 55 tahun, itu apakah diprioritaskan atau nggak sih? Nah, itu aku belum dapet jawaban ofisialnya. Cuma kebetulan ibu aku tuh udah 55 tahun juga dan iya sih nggak dapet kelonggaran itu ya, nggak diutamakan lebih cepat. Jadi kalau misalnya emang mau keberangkatan haji yang lebih cepat, pilihannya yang aku tahu saat ini hanya ONH+. Dan misalnya teman-teman disini udah daftar haji reguler tapi pengen ONH+, itu nggak masalah karena biaya haji reguler yang udah kita setor itu bisa dibalikin lagi. Kalau kita sudah daftar ONH+. Begitu teman-teman. Lalu aku akan bahas gimana cara cek jadwal keberangkatan haji kita. Nah, sebenarnya segala informasi tentang haji itu ada tertuang di sebuah aplikasi namanya Haji Pintar. Itu bisa di-download di smartphone, ada di Android, dan di iOS. Ini aku sambil cek ya, nanti aku akan tampilin screen-nya disini biar kalian semua kebayang tampilannya apa aja dan informasi apa aja yang kita bisa dapet. Di aplikasi Haji Pintar itu. Jadi, di aplikasi Haji Pintar itu ada beberapa pelayanan nih. Kalau di home-nya itu ada tentang pembinaan haji. Tentang pembinaan haji itu istinya kayak tentang informasi mana sih, doa-doa, terus jadwal lantar jumrah. Jadi kayak informasi bener-bener ketika kita mau naik haji. Lalu ada layanan dalam negeri. Layanan dalam negeri itu kayak alur-alur dari pendaftaran, pembatalan, pelunasan, sampai dokumen-dokumen hajinya itu ada di layanan dalam negeri. Lalu ada layanan luar negeri, itu isinya kalau misalnya kita udah berangkat, itu ada akomodasinya, konsumsinya, transportasinya. Itu ada semua di layanan luar negeri itu. Terus ada pelayanan umroh dan haji khusus, itu juga untuk yang umroh dan haji khusus bisa cek informasinya di situ. Terus ada informasi jemaah haji, itu kayak lebih detail mengenai kalau kita udah akan berangkat haji. Kayak estimasi keberangkatannya, jadwal keberangkatan kloternya, informasi pembatalan, pelunasan, dan lain-lain. Pokoknya itu ada di situ semuanya. Kemudian ada keuangan haji juga ada di situ. Itulah pilih ke informasi BPIH-nya dan lain-lain lah informasi tentang keuangan di situ semua. Nah, ada video tutorial juga nih, macam-macam, tutorial akomodasi, tutorial konsumsi, tutorial transportasi, dan lain-lain. Kemudian, selain video tutorial itu, juga ada hak dan kewajiban jemaah haji. Jadi kalau yang mau berangkat haji, kalau bisa baca-baca dulu tuh informasinya udah tertuang semua di aplikasi haji pintar. Nah, di bawahnya itu ada menu cepat nih, ada estimasi keberangkatan, jadwal keberangkatan, dan informasi jemaah haji. Untuk yang belum dapet jadwal, mendingan yang bisa kita cek adalah estimasi keberangkatan. Di situ, kita tinggal masukin nomor porsinya. Setelah kita masukin nomor porsi, nanti akan keluar nih jadwal keberangkatannya kira-kira kapan. In my case, yang tadi ya, keberangkatan aku 2075. Itu jadi ketika kita udah search nomor porsinya, nanti akan keluar nama, kabupaten, provinsi, kuota per provinsi. Dan estimasi keberangkatannya. Oh iya, FYI, kuota per provinsi ini emang berbeda-beda ya. Jadi, aku di Depok nih kebetulan. Di Depok dan di Jakarta itu bisa beda. Jadi kita sama temen kita yang di Jakarta daftar di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Estimasi keberangkatannya itu bisa berbeda. Karena kuotanya juga beda-beda. Dan jumlah orang yang mendaftarnya juga beda-beda. Nah, siapa yang menentukan kuota tersebut ya kementerian agama. Bukan aku. Jadi, jangan tanya ke aku. Gitu. Nah, itu aja sih informasi yang mau aku sampaikan kali ini. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi, diskusi, boleh banget di kolom komentar. Karena aku juga masih mencari banyak informasi nih mengenai haji-haji ini. Soalnya di video sebelumnya tuh di kolom komentarnya banyak banget informasi-informasi yang aku baru tau. Gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang punya informasi atau mau tanya-tanya, silahkan komen di bawah sini ya. Video sebelumnya nanti aku akan taruh juga di description box. Barangkali ada yang mau tau gimana sih cara daftar haji yang cepat dan mudah. Actually, sekarang sih pendaftaran haji menurut aku jauh lebih cepat dan jauh lebih mudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gitu deh. Oke, see you on next video. Bye-bye.